Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menebus harga 17 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan tersebut tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah. Pendegang memperkirakan harga beras akan tembus naik, terus naik maksud kami bila terjadi gagal panen dan stok beras yang terus berkurang. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah ini. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Selain itu, Ketua Umum DPP Ikatan Perdagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri, menyatakan kenaikan harga beras dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya produksi di tahun lalu yang gagal. Memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 1998, kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini. harga setinggi ini. Tahun 2018, kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan. Mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Stok yang dimiliki bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300-500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan. Minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintanya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga... Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan terjadi kenaikan sejak 2014. Di tahun 2014, rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp9.637 per kilogram. Kenaikan terjadi di tahun 2018, di mana rata-rata harga beras di tingkat grosir tahunan mencapai Rp12.054 per kilogram. Namun di tahun 2021, kenaikan rata-rata harga beras di tingkat grosir sempat turun di Rp10.395 per kilogram. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2023 lalu, yang mencapai Rp12.465 per kilogram, hingga puncaknya terjadi pada Februari 2024, yang menembus angka Rp16.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kilogram beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino. Dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain enggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu. Ya, supaya Bapak-Ibu semuanya mengetahuinya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan, peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Tim Liputan Ainews melaporkan. Keinformasi lainnya, Pemirsa, Menteri Agama menyatakan kantor urusan agama dapat digunakan untuk tepat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Rencana Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menjadikan kantor urusan agama KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama mulai 2024. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan, kantor urusan agama KUA akan digunakan untuk tempat pernikahan semua agama dengan alasan KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama kan kementerian untuk semua agama. Sebetulnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana Pak? Ini dibicarakan ini, kita lagi bicarakan, ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di Kolo A. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam, semua sudah ketemu. Mereka sudah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Kedepan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas berencana akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya dan melihat aturan menjadikan kantor urusan agama atau KUA sebagai tempat pernikahan semua agama. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan kita akan bahas informasi selengkap ya bersama dengan jurubicara Kementerian Agama, Anna Hasbiang, telah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Bu Anna. Ya, Bu Anna bisa mendengar suara saya? Baik, kami akan mencoba kembali menggumi Bu Anna Hasbi. Kami akan memperbaiki sambungan telepon ke beliau. Dan sementara kita akan informasi berikutnya. Pemirsa Sidang Peradilan Wartawan Senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar Sidang Peradilan dengan pemohon Wartawan Senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda siang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang.